Terkonfirmasi positif dari 13 sampel srep yang dikirim dan ketujuh orang tersebut berasal dari salah satu klaster di Sukabumi Dan kami sampaikan bahwa saat ini ketujuh orang tersebut sedang dalam isolasi dan tadi sudah dikoordinasikan dengan Direktur Rumah Sakit Bayangkara dan sore hari ini akan dihindakan ke ruangan isolasi di Rumah Sakit Bayangkara Selanjutnya kami perlu sampaikan bahwa kondisi umum Saat ini dalam kondisi baik dan secepatnya akan kita lakukan pengambilan sampel berikutnya besok dan seterusnya sesuai dengan prosedur penatal laksanaan pasien COVID-19 dan kita harapkan hasil srep yang diambil tersebut akan diperiksa di Laboratorium Prof. W.J. Johannes Kupang yang sedianya akan mulai kita operasionalkan pada tanggal 5 sampai 5 atau 6 Mei 2020 ini Selanjutnya perlu kami laporkan Ada lagi satu klaster yang berasal dari Goa dan berdasarkan penyampaian diketahui bahwa ada dua pasien yang saat ini positif COVID-19 dan saat ini sedang di isolasi di Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat untuk segera melakukan koordinasi dengan Direktur Rumah Sakit Daerah Komodo untuk diisolasi dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Bajo perlu kami sampaikan yang saat ini jumlah sampel yang kita kirim keberbagai Laboratorium baik di Jakarta Laboratorium Kusnit Bangkes maupun Laboratorium Ekman di Jakarta dan Laboratorium BBTKL di Surabaya dari 117 sampel yang dikirim itu ada 56 yang sudah ada hasil dari 56 itu 46 negatif dan 10 hasilnya positif sebagaimana kita ketahui hari ini kami melaporkan ada 9 pasien yang positif dari klaster Sukabumi dan klaster 2 2 orang dan 1 orang yang pasien kita yang sebelumnya positif yang sebelumnya saat ini yang belum ada hasil masih ada 36 oleh karena itu kita tetap menunggu hasil dari Jakarta maupun dari Surabaya dan mudah-mudahan kita bisa ketahui dalam waktu yang tidak terlalu lama hal-hal yang sudah kita koordinasikan dengan para kepala dinas baik kepala dinas kesehatan Kabupaten Manggarai Barat maupun kepala dinas Kota Kupang agar supaya segera melakukan tracing kontak kepada semua yang yang bersosialisasi dan yang bersantutan agar kita menemukan siapa saja yang sudah kotak langsung dengan pasien yang positif itu kemudian yang berikut mencermati hal-hal tersebut tentunya kita harus waspada secara sungguh-sungguh karena dari sisi persebarannya itu tidak bisa kita katakan kondisinya ya kita harus selalu apa mewaspandai transmisi lokal atau lokals transmisi yang sesewaktu bisa saja terjadi apabila kita tidak lakukan prinsip-prinsip penegahan maupun prinsip-prinsip deteksi diri oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan sosial distancing maupun physical distancing jaga jarak penggunaan masker hal ini paling penting harus dilakukan oleh siapa saja saat ini kita melihat bahwa lalu lintas maupun interaksi saat ini semakin apa namanya semakin padat kalau kita bandingkan dengan pada saat kita umumkan satu orang positif covid pada pasien 01 itu langsung sepi dan tidak rendah seperti ini dan saat ini kita lihat makin banyak ya dari 10 orang yang kita lihat di jalanan ya tidak semua orang menggunakan masker hal ini menjadi apa perhatian kita semua untuk segera ya menggunakan masker siapapun kemudian hindari hindari kerumunan masa hindari kontak-kontak persen yang hindari kebiasaan-kebiasaan yang tidak higienis dan mari kita melakukan hal-hal yang positif ya perilaku hidup bersih dan sehat selalu cuci tangan dan mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit tersebut tentang kesiapan rumah sakit kita sudah berkoordinasi dengan para direktur untuk melakukan pelayanan dan manakala terjadi peningkatan ekskalasi kasus COVID-19 di Indonesia Tenggara Timur Bapak Gubernur telah memberikan dan Bapak Magyar Gubernur telah memberikan apa namanya ketujuk agar kita bisa membuahilkan para dokter spesialis ke wilayah-wilayah terpahar atau wilayah-wilayah sasaran ataupun rumah sakit rumah sakit yang membutuhkan tenaga dokter spesialis tersebut itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya selamat sore selalu baik masyarakat Mestenggara Timur dimana berada dengan diumumkannya 9 orang yang tertular virus Corona di Nusa Tenggara Timur di Kupang dan Laban Bajo menggara barat itu berarti Nusa Tenggara Timur saat ini berada dalam zona merah karena itu Bapak Gubernur Bapak Bakir Gubernur mengkampau kita sekali lagi untuk untuk benar-benar berusaha menjaga melindungi diri kita masing-masing dari penyebaran virus Corona di Flores ada 2 orang untuk sementara di Kupang 7 dan perlu kami sampaikan kepada kita semua masih ada 350 orang orang tanpa gejala masih ada 400-an orang pasien orang dalam pemantauan dan kita masih menunggu sejumlah sampel untuk konfirmasi kita harapkan dengan tertularnya 9 orang saudara kita ini bonding bagi kita semua untuk benar-benar memperhatikan protokol-protokol kesehatan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kadis kesehatan dan selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Kuala Dinas Perhubungan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang perhubungan baik darat laut maupun udara tentu juga terkait dengan berubahnya rusak Tenggara Timur dari zona hijau menjadi zona merah kepada Bapak Kadis kami persilah terima kasih Pak Pak Ruhumas teman-teman media dan semua yang mengikuti acara pada siang hari ini selamat siang untuk kita semua terkait kebijakan di bidang transportasi darat laut dan udara sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan tadi kebijaksanaannya masih tetap berlaku tidak berubah di laut masih sama sesuai surat kedaran kami pelarangan kepada angkutan penumpang di laut untuk semua jenis kapal masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 30 Mei sesuai dengan surat kami di udara masih disesuaikan dengan PM 25 2020 kecuali untuk kebijaksanaan penerbangan antar kota di dalam wilayah Nusa Tenggara Timur masih kita bolehkan namun demikian kami menghibur kepada semua pelaku perjalanan jika perjalanan Anda tidak penting-penting sekali kami harapkan tidak melakukan perjalanan sekali lagi tidak melakukan perjalanan kalaupun sampai terpaksa harus melakukan perjalanan karena hal-hal penting sebagaimana yang menjadi ketentuan Anda semua yang melakukan perjalanan harus dibekali dengan beberapa syarat yang pertama adalah Anda harus benar-benar sehat karena itu dibutuhkan surat keterangan sehat bebas dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit yang ditunjuk Anda harus melakukan rapid test hanya dengan menunjukkan keterangan bahwa Anda benar-benar sehat bebas dari COVID-19 Anda diizinkan untuk melakukan perjalanan yang khusus itu jadi sekali lagi untuk perjalanan khusus itu harus dengan surat ketahanan ini kebijakan yang kita buat nah dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Karis tentunya pengawasan di pintu-pintu masuk akan semakin lebih ketat baik pintu masuk udara pelabuhan maupun di darat terutama di terminal-terminal IPB yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Usaha Tenggara Timur demikian beberapa hal yang dapat disampaikan kepada kita semua pada siang hari ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kepada Bapak 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 yang terakhir kami harapkan kerjasama yang kuat mulai dari provinsi sampai dengan RT dan kita harapkan Bapak Bupati Senusa Tenggara Timur Wali Kota Kupang untuk bisa memantau secara ketat dan disiplin mengontrol warganya masing-masing di setiap wilayah untuk memastikan warga-warga kita di Nusa Tenggara Timur bisa terselamatkan dari penyebaran virus korun Bapak Gubernur Bapak Gubernur juga mendorong TNI Polri untuk bersama dengan infrastruktur pemerintah sipil mengontrol mengawasi dan khusus untuk Polri kita harapkan maklumat Kapolri ditegakkan secara baik dengan penuh kedisiplinan dan ketegasan sesuai dengan perintah undang-undang dan kami menghimbau masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk mentaati mematuhi semua protokol kesehatan selalu memakai masker warga Kupang warga Nusa Tenggara Timur dimana saja berada NTT sudah menjadi zona merah kalau kita mau selamat pakai masker jaga jarak jangan menciptakan kerumunan menghindari kerumunan selalu di dalam rumah kecuali hal-hal yang mendesak luar rumah selalu cuci tangan dengan deterjen di air yang mengalir menjaga kesegaran tubuh kebugaran tubuh dan saat ini tentu kita berperan melawan virus korunan sudah ada yang positif ya dan jangan menambah lagi siapa yang menambah ya kita juga dan supaya kita selamat mari kita mematuhi protokol kesehatan kami menghimbau di seluruh ibu kota kabupaten kecamatan dan desa untuk tidak lagi berkumpul dimanapun menghindari semua itu kita harapkan lalu lintas orang lalu lintas kendaraan di setiap kabupaten kota untuk diminimalisir bila perlu dihilangkan dalam rangka mencegah penyebaran virus korona jumlah 9 orang bukanlah jumlah yang sedikit hari ini bukan tidak mungkin besok ada lagi dan meledak dan kita semua bertanggung jawab tentu terhadap keselamatan kita sendiri keselamatan Nusa Tenggara 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 demikian yang kami sampaikan terima kasih atas perhatian selamat siang Tuhan berkat terima kasih terima kasih terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Musa Tenggara Timur Dr. Gigi Domi Mere MKS Business Bapak Kedis Perhubungan Provinsi NTT Bapak Kedis Perhubungan Provinsi NTT Bapak Kedis Perhubungan Provinsi NTT dan Bapak Kepala Kupe Warah dan Protokos Dita Provinsi NTT Dr. Julangno Akumwadis MSI yang telah berkenan menyampaikan informasi kepada kita sekalian di sore hari ini Rekan-rekan media dan masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur Demikian informasi yang disampaikan dan semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua Untuk memaksimalkan apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat Dan semoga kewaspadaan dan segala hal yang membuat kita untuk berusaha mengikuti protokol-protokol kesehatan Yang diperseratkan oleh orang maupun otoritas pemerintah Terima kasih juga untuk Saudari Ike Muboi dari Komunitas Tulipupang Juru Bahasa Isyarat Terima kasih rekan-rekan media, terima kasih rekan-rekan tugas tugas yang terkait di dalamnya Ada badan penandungan bencana daerah, rekan-rekan TNI Polri yang juga sempat hadir Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa sebentar malam jam 8 seperti biasa Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!